Masing-masing setiap orang itu sebetulnya di seluruh dunia itu mengalami tiga peran ini Yang pertama adalah kebutuhan berkarya Jadi orang itu butuh berkarya Orang itu butuh bekerja Bahasa kita ya amal gitu ya Ya malu ala makalatikum berkarya beramal sesuai dengan fungsi dan jabatannya Orang itu butuh berkarya Supaya dia ingin dikenang Supaya dia ingin merasa ada manfaatnya Orang itu pengen merasa ada manfaatnya Kalau kak Hakim dianggap tidak bermanfaat sama keluarga Menderita gak? Menderita Keberadaannya gak dihargai itu menderita Kita tuh ingin dihargai Itu kebutuhan Maka ketika kita berkarya Maka tadi abang katakan Butuh pengetahuan yang bertumbuh dan berkembang Maka open minded menjadikan mudah karya-karya kita Menjadikan lebih baik karya-karya yang kita hasilkan Semakin kita close minded Berarti karya kita akan stagnan tidak berkembang Ayo kalau kita pengen karyanya berkembang Open minded Saya penulis bang open minded Saya pedagang bang open minded Saya eksportir bang open minded Saya pengajar bang harus open minded Karena caranya perlu hal-hal baru gitu Ketika anda close minded anda gak berkembang Apapun karya anda Gitu ya Saya ustaz bang open minded Harus belajar tentang bagaimana Psikologi dakwah Itu penting Karena ketika anda berbicara Kepada audiens Dan anda gak faham Bahasa audiens Bahaya Orang pendakwah harus mengerti Psikologi orang-orang yang mendengarkan Itu kan panjang itu Jadi Open minded itu Kita dimana kita Memperbaiki diri Gitu ya Sehingga kesalahan-kesalahan kita Kita bisa koreksi Hanya orang yang close minded Ketika salahnya gak pernah mau Diakui salah Gitu Wah itu Itu menyiksa diri Ya itu tadi ya Perannya berkarya Yang kedua Perannya adalah Tugasnya adalah berteman Ya tapi kan saya Berkarya itu kan Teman dalam pekerjaan bang Iya Kalau hubungan hanya teman dalam pekerjaan Bisa jadi Yang ada adalah perintah Saya perintahkan kamu Iya pak Saya perintahkan kamu Iya pak Begitu lagi main layangan bareng Di kantor Menyuruh-nyuruh Iya iya di kantor Temannya teman sejawat gitu ya Teman kantor Kalau ini kan teman main gitu Jadi kita tuh butuh Dalam berteman Artinya Dimana ketika hubungan berkomunikasi Dengan orang di luar kita Jangan dianggap semuanya ada Karena status Berteman karena dia pejabat Berteman karena dia ustad Berteman karena dia Orang berpolitik Berteman karena dia Atasan kita Yuk lepaskan dulu itunya Sehingga bahasa kita lebih enak Gitu Kang Hakim Nah ketika bahasa kita lebih enak Kita juga bisa open minded Orang yang close minded Itu gak mau meninggalkan statusnya Ini kan bahaya Eh gini gini ustad Iya ustad kalau di majelis Lagi disini Mas udah teman aja gitu Tapi Nasihatnya dengan bahasa Lebih gampang diterima kan gitu ya Jadi ada orang bahasanya begini Ya ini sih Kalau secara hubungan kerja Anda atasan saya Tapi saya menyarankan sebagai teman Nah itu bahas aja begitu Kalau hubungan kerja Anda atasan saya Tapi saya menyarankan sebagai teman nih Awas hati-hati Ini begini bisa begini Begini begitu-begitu Loh kalau dia mengusulkan sebagai bawahan Ditolak Ya kan Lu kamu bawahan saya Iya betul Makanya saya sebagai bawahan Gak mengusulkan pak Tapi sebagai teman Masa teman gak boleh Mengusulin Kita butuh gitu Dimana kita berteman Dan kita harus banyak-banyak teman Makanya sahabat Rasulullah Itu ribuan Yang dikenal saja Ada sekian ratus Tapi belasan ribu gitu Semua orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Ya sahabat Baru pertama kali jumpa Ya sudah disebut sahabat gitu Karena Rasulullah ingin mensahabati Sahabat ingin berkawan berteman dengan mereka Berbanyak teman gitu Nah yang ketiga tugasnya adalah dia mencintai Nah ada kebermaknaan yang dalam tuh Mencintai Sehingga ketika kita mencintai Bukan objeknya yang menjadi syarat Bahwa saya akan mencintai Bukan Tapi orang yang mencintai itu Tahu bagaimana cara mencintai Agak susah gak dipahami Saya ulangin nih Banyak orang mencintai itu syaratnya objeknya Ya kalau dia begini Saya bisa mencintai bang Kalau dia begitu Saya bisa mencintai bang Oh itu salah Bukan mencintai namanya Orang yang punya cinta Dia tahu bagaimana caranya mencintai Maka tidak ada syarat terhadap objek Gitu Orang yang mencintai itu Dia butuh open mind Dia melihat dalam keberbedaan Dalam keberagaman Sehingga bisa menghargai Bukan berarti keindahan saja Yang harus kita sukai Bahkan keburukan Dalam tanah kutip nih Keburukan tuh Misalnya gini Bukan hanya orang-orang yang mapan Yang kita senangi Orang-orang fakir Harus kita senangi juga Harus kita santuni orang fakir gitu Orang-orang yang dalam kelemahan Harus kita bantu Artinya Bukan hanya kepada orang yang kuat Orang yang lemah sekalipun Kita harus cintai Berarti cara mencintai Dan kalau kita gak open mind Kita akan membuat Wah itu bukan golonganku Gitu Dia close mind Dia bukan bagian dariku Wah sudah itu Kalau begitu Secara bersosialisasinya Tidak akan pernah baik Jadi Dia akan lebih banyak Bermanfaat Dalam kehidupannya Dan dia bisa Merasakan Kebermaknaan Dalam kehidupan Dan kalau sudah merasakan Kebermaknaan Dalam kehidupan Saya jamin Bahagianya gampang Jadi kesimpulannya Orang yang open mind Gampang bahagia Heza Heza Sampai jumpa.